Intro Yuk dapatkan pahala jariyah dengan berwakaf di badan wakaf Al-Quran Mari ikut aktif membantu share dan membagikan informasi ini sebagai amal kebaikan Anda Intro Pernyataan Panji Gumilang Yang memperbolehkan perempuan menjadi khatib saat solat Jumat Menyebut kitab suci Al-Quran bukan firman Allah SWT Melainkan karangan dari Nabi Muhammad SAW Hingga praktik ibadah solat Idul Fitri Yang mencampurkan saf jamaah laki-laki dan perempuan Dengan bentuk saf yang berbanjar dan jarak yang renggang Jelas-jelas merupakan perilaku penyimpang Perilaku menyimpang dalam praktik beribadah Dan penyebaran ajaran sesat yang menyimpang dari akidah Islam Yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW Tidak dipraktikkan oleh para sahabat Bahkan tidak pernah diajarkan oleh Imam Fikih Mazhab Apapun dari kalangan ulama Muqtabar Klaim praktik ibadah menurut Mazhab Soekarno Selain mengkonfirmasi kejahilan atau kebodohan Panji Gumilang Juga mengkonfirmasi bahwa praktik ibadah dan penyebaran ajaran sesat Yang menyimpang dari akidah Islam tersebut adalah sesat dan menyesatkan Kedua, mendorong Majlis Ulama Indonesia MUI Agar segera melakukan kajian Dan mengeluarkan fatwa keagamaan Atas praktik ibadah Dan penyebaran ajaran sesat yang menyimpang Dari akidah Islam di Pondok Pesantren Az-Zaitun Pimpinan Panji Gumilang Sebagai upaya untuk membentengi akidah umat Islam Dari praktik ibadah dan ajaran yang sesat dan menyesatkan Ketiga, mendorong baris krim Polri Untuk segera melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan Terhadap Panji Gumilang Dalam praktik ibadah dan penyebaran ajaran sesat yang menyimpang Dari akidah Islam di Pondok Pesantren Az-Zaitun Yang diduga melanggar pidana penodaan agama Sebagaimana diatur dalam pasal 156A KUHP Keempat, mendorong agar Kementerian Agama Segera membekukan sementara izin Pondok Pesantren Az-Zaitun Sekaligus menghentikan segala bantuan dana ke Pondok Pesantren tersebut Dimana menurut keterangan Ridwan Kamil Sebagai Gubernur Jawa Barat Pondok Pesantren Az-Zaitun Mendapatkan bantuan dana dari Kementerian Agama Bernilai miliaran rupiah Kelima, mendorong pemerintah Provinsi Jawa Barat Untuk melakukan serangkaian penelitian terhadap keadaan Keberadaan Pondok Pesantren Az-Zaitun Untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh Terkait eksistensi Pondok Pesantren Az-Zaitun Tersebut di wilayah Jawa Barat Keenam, mengajak kepada seluruh umat Islam Untuk lebih giat berjuang Berdakwah Amar Ma'ruf Nahimungkar Khususnya untuk menjaga akidah umat Islam Dari segala bentuk penyimpangan Utamanya di era kepemimpinan rezim Joko Widodo Sebagaimana diketahui di era rezim Joko Widodo ini Ormas Islam yang lurus berdakwah untuk menjaga akidah umat Seperti HTI dan FPI dibungkam Sementara perilaku menyimpang panji gumilang yang begitu provokatif Dan telanjang mendemonstrasikan kesesatan Justru terkesan dibiarkan Hal ini tak pernah dilakukan pada era sebelumnya Kecuali di era sekarang Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir Bekasi 26 Juni 2023 Yang bertanda tangan Forum Persaudaraan Ormas Islam Sekota Bekasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Takbir Allah Takbir Allah Takbir Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ala al-ma'atila wa ala hawla wa ala quwata illa bila Asshadu'ala illha Allah Wasyadu'ana Muhammad Rasulullah Alhamdulillah Alhamdulillah Pada hari ini Senin 26 Juni 2023 kami dari DPRD Kota Bekasi telah menerima audiensi dari Forum Persaudaraan Ormas Islam Sekota Bekasi. Pada hari ini, Forum Persaudaraan Ormas Islam Sekota Bekasi ini telah menyampaikan aspirasinya berkaitan dengan isu hangat yang saat ini sedang berlangsung yang ini terkait dengan kasus yang kita tahu sendiri terkait dengan masalah pengelolaan dari Pondok Pesantan Al-Zaitun dengan berbagai macam kontroversi yang didemonstrasikan, yang terlihat pada saat ini. Kami selaku DPRD Kota Bekasi, insya Allah akan menindaklanjuti aspirasi audiensi dari rekan-rekan yang hadir pada saat ini sebagaimana inilah menjadi bagian dari tupoksi kami. Tugas, pokok, dan fungsi dari DPRD adalah menjalankan fungsi penyerapan aspirasi. Aspirasi dari masyarakat apapun juga bentuknya. Dan segala aspirasi ini tentunya juga akan kita kelola dan juga kita akan masukkan sebagai bagian dari hal-hal aspirasi sebagaimana juga aspirasi-aspirasi yang lain yang diterima dari masyarakat. Oleh karenanya, Alhamdulillah terima kasih atas kepercayaannya dan juga kepeduliannya terkait dengan kondisi keumatan. Kepeduliannya terhadap dengan berbagai macam kegelisahan yang terjadi di umat Islam saat ini dengan kasus-kasus yang terjadi saat ini. Dan semoga ini adalah bagian dari kontribusi kita semua selaku masyarakat Kota Bekasi untuk senantiasa juga merasa peduli bahwasannya urusan kegelisahan-kegelisahan ini juga adalah juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan kita harus juga berupaya melakukan peredaman, melakukan pelurusan terhadap kasus-kasus yang memang dipandang tidak pada tempatnya. Sehingga kondisi ketenangan juga harus kita raih kembali, kita jauhkan dari kondisi kegaduhan-kegaduhan yang tidak kita inginkan. Karenanya ini adalah menjadi bagian dari komitmen kita dalam memelihara NKRI ini supaya tetap guyup, rukun, dan juga tidak ada jauh dari permasalahan-permasalahan yang menimbulkan berbagai macam perpecahan di kalangan masyarakat. Demikian, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada forum Forum Persaudaraan Ormas Islam Sekota Bekasi atas kehadirannya dan penyampaian aspirasi ini. Insya Allah akan kita tindaklanjuti sebagaimana mestinya. Demikian, kurang lebihnya menemaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Senin 26 Juni 2023. Tadi kami diawali dengan perkenalkan masing-masing yang hadir dari perwakilan Ormas-Ormas Islam yang ada di Bekasi. Kemudian diterima oleh Ketua Komisi 4, Bapak Drazat Cardono yang tadi sudah sama-sama kita dengar menyampaikan bahwa aspirasi ini sudah diterima kemudian akan ditindaklanjuti sesuai dengan topuk-topuk si beliau. Dan harapannya adalah bukan hanya ditaruh di atas meja saja hasil aspirasi ini. Tapi betul-betul ditindaklanjuti sehingga umat Islam khusus yang di Kota Bekasi ini akan nyaman. Karena apa? Tidak akan azaitun-azaitun yang lainnya tumbuh di Kota Bekasi. Nah tadi yang kita harapkan. Dan ini ada juga perwakilan dari pesantren. Ini ada didik kita juga agar mengetahui bahwa ada bagian di luar sana di mana di pesantren pengajarannya menyimpang dari akhidat Islam. Nah ini semoga disuarakan terus oleh masyarakat terutama umat Islam. Sehingga apa? Betul-betul negeri yang kita cintai ini menjadi negeri yang diri-rili oleh Allah SWT. Untuk itu sekaligus, karena waktunya sudah cukup, kami dari Forum Persaudaraan Om Rasul Islam Bekasi mohon pamit. Mudah-mudahan Pak Gardono dan anggota DPR yang lain tetap diberi kesehatan yang lebih baik sehingga bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan Kota Bekasi semakin maju. Terima kasih dari kami sebagai membawa acara. Ferry Gustanto menyampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.